Beberapa orang pasti tidak akan habis pikir Mengapa para pencinta alam, para pendaki gunung Amat menyukai kegiatan pendaki gunung Hanya untuk mengisi waktu luang Mereka, bahkan di tengah waktu yang padat pun mereka Masih bisa menyempatkan diri untuk pendaki gunung Apa sebenarnya mereka cari? Ternyata, hobi pendaki gunung banyak manfaat sehatnya Sobat Alam, kembali lagi bersama saya Rundi Agusman Di GAP Channel Sobat Alam, apakah Sobat Alam pernah mendengar bahwa Hobi pendaki gunung ternyata banyak manfaat sehatnya Dan beberapa orang pasti tidak habis pikir Mengapa para pencinta alam, para pendaki gunung Bahkan sekarang, keberbagai lapisan masyarakat Dari mulai tingkat sekolah menengah, mahasiswa, selebritis, legislatif pengusaha, dan sebagainya Pendaki gunung bukan lagi sebuah milik Para pencinta alam atau komunitas pendaki gunung Bahkan di tengah waktu yang padat pun mereka masih bisa menyempatkan diri Untuk pendaki gunung Apa sebenarnya yang mereka cari? Para pendaki gunung bercerita Mereka katanya mendapatkan kedamaian Dan ketenangan ketika berada di gunung dan di puncak gunung Dalam perjalanan pun Maksudnya di saat trek pendakian Mereka tidak merasakan lelah Bahkan mereka sangat bersemangat Dan menikmati perjalanan Saat trek pendakian Bahkan turun dari pendakian Tidak hanya menyenangkan hati Dan menyegarkan pikiran Ternyata pendaki gunung mempunyai manfaat lainnya Seperti dikutip dari Uping Town Post Berikut manfaat pendaki gunung Yang ternyata bisa Membuat sahabat alam Lebih bahagia dan lebih sehat Manfaat yang pertama Dari hobi pendaki gunung adalah Kreatif Apa maksudnya? Penelitian menunjukkan bahwa Menghabiskan waktu di luar rumah Meningkatkan tingkat kepekaan Dan kreatifitas sebanyak 50% Dalam memecahkan masalah Para penulis penelitian Juga menunjukkan bahwa Menghabiskan waktu di alam bebas Bisa menjauhkan seseorang Dari manfaat buruk Teknologi atau gadget Ini ada cara untuk menunjukkan Bahwa berinteraksi dengan alam bebas Memiliki keuntungan untuk Meningkatkan kreatifitas Dalam pemecahan masalah Ini dikatakan salah satu penulis penelitian Bernama David Steyer Kurangnya interaksi dengan teknologi dan lebih fokus Berinteraksi dengan alam bebas Dan udara segar Yang berkontribusi terhadap peningkatan kreatifitas Manfaat kedua sehat Manfaat kedua sehat Satu jam trekking ternyata dapat membakar Lebih dari 500 kalori Namun hal ini tidak pasti Tergantung dari curamnya Tanjakan dan berat badan Yang sahabat alam bawa Dalam ransel atau keril sahabat alam Mendaki gunung adalah Cara yang bagus untuk Melakukan olahraga yang serius Tanpa memberikan Terlalu banyak Tekanan pada sendi Tubuh sahabat alam Mendaki gunung juga dapat menurunkan Berat badan secara efektif Tidak hanya membakar Kalori Berada di ketinggian juga Telah terbukti dapat Menurunkan berat badan Jalan teratur juga Berfungsi Untuk menurunkan tekanan darah Dan kolesterol Melakukan kardio Dengan mendaki gunung terbukti Dapat menurunkan tekanan darah 4 sampai 10 poin Termasuk mengurangi Bahaya penyakit jantung Diabetes stroke Bagi mereka yang Memiliki risiko tinggi Untuk penyakit tersebut Manfaat yang ketiga Dapat menyembuhkan Beberapa penelitian menunjukkan Bahwa manfaat fisik Mendaki gunung dapat meningkatkan Kesehatan jantung Dan Bahkan dapat membantu Pasien kanker untuk sembuh Dalam sebuah penelitian Yang diterbitkan dalam Internasional Jurnal Offspot Medicine Peneliti mengukur stres Oksidatif Yang diduga berperan Dalam berkembang dan Kampunya kanker Tingkat wanita dengan kanker payudara Dan pria Dengan kanker Prostat sebelum Dan sesudah hacking Studi ini menemukan Bahwa jarak tracking Yang jauh dapat Meningkatkan kapasitas Antioksidan Yang membantu Melawan penyakit Dalam darah Pasien Onkologi Studi lain Menunjukkan bahwa Penderita kanker payudara Yang berolahraga Secara teratur Terutama Aloraga Atau kegiatan Mendaki gunung Percaya bahwa Aktivitas fisik Dapat membantu Pemulihan mereka Dari pengobatan kanker Manfaat terakhir Yang keempat Lebih bahagia Ini juga berdasarkan penelitian Bahwa Mendaki gunung Dapat menjadi Terapi tambahan Dan membantu orang Yang sedang depresi berat Atau mungkin Seperti sedang frustasi Kecewa Dan sebagainya Apalagi yang disertai Dengan rasa putus asa Frustasi Bagi mereka Yang tidak menderita Depresi Mendaki gunung pun Bisa membantu Memperbaiki Kondisi Mental Jadi manfaat Yang keempat ini Lebih ke Memperbaiki mental Sahabat alam Yang sedang depresi Putus asa Apalagi sampai frustasi Solusinya adalah Cobalah mendaki gunung Bersama sahabat Ikut komunitas Yang akhirnya adalah Mental sahabat alam Akan berangsur-angsur terbuka Menambah keberanian Untuk menyelesaikan masalah Karena sahabat alam Sudah berinteraksi di alam bebas Kesimpulan dalam penelitian Mengatakan bahwa Berada di alam bebas Jauh dari bisnis Kehidupan kita sehari-hari Dan teknologi Seperti jajet Yang setiap hari kita pegang Berselancar di dunia maya Sekalipun itu ketagihan Sebenarnya itu akan membuat Sahabat alam semakin Terjerat Dalam Keterburukan mental Hal ini Dalam penelitian Dapat memungkinkan Orang untuk berhubungan Dengan diri mereka sendiri Dan alam dengan cara Yang membawa kedamaian Dan ada rasa Kesejahteraan Ini dikatakan dalam Sebuah tulisan Dari Ray Outdoor Dalam program N.O.T.Rack New England Market Manager Disimpulkan oleh Lake Jackson Dan Magenis Di The Hopping Town Post Sahabat alam Penelitian ini Bahwa Hobi pendaki gunung Ternyata banyak Manfaat sehatnya Tentu saja Bukan saja dari Dari seseorang Yang berada di sebuah Lembaga seki Ray Outdoor Atau The Hopping Town Post Tetapi mereka pun Coba mencari sampel Dari para pendaki gunung Yang memang Kenyataannya Mereka rasakan Seperti Empat Manfaat Yang barusan Saya sebutkan tadi Tentu saja Kesimpulannya adalah Manfaat secara fisik Yang membuat Tubuh sahabat alam Lebih bukar Dan juga Manfaat mental Yang membuat Pikiran mental Serta hati Sahabat alam Lebih produktif Lebih kreatif Dalam berpikir Lebih menyiatkan Secara fisik Lebih mendapatkan Kebahagiaan Secara Pikiran dan hati Sahabat alam Dan buat Sahabat alam Yang sedang Menderita Atau Berada pada Kondisi Penyakit Yang mengganggu Tentunya secara efektif Mendaki gunung Dapat Menyembuhkannya Oke Sahabat alam Ada Empat Manfaat Yang sudah Saya uraikan Dari Hobi Mendaki gunung Semoga ini Bermanfaat Dan mencari referensi Bahwa Hobi Mendaki gunung Itu bukan Kegiatan yang Sia-sia Terima kasih Sahabat alam Sudah menyimak video ini Buat Sahabat alam Yang baru bergabung Di Gap Channel Saya mohon dukungan Dan solidaritasnya Dengan cara Bantu like Share kepada Sahabat alamnya Agar bermanfaat Dan jangan lupa Bantu subscribe Dan tekan loncengnya Agar Sahabat alam Tidak tertinggal Di materi-materi berikutnya Di Gap Channel Saya Rupiah Usman Bersama Gap Channel Salam Kali Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton